Nah seperti ini sahabat ya Suburan tanah itu harus didukung dengan 3 hal sahabat ya Yang pertama fisiknya Artinya fisiknya harus gembur ya Yang kedua Kimianya Kimiawinya itu yaitu Adanya unsur NPK dan unsur mikro Sudah ada di media tanam kita ya Yang selanjutnya Kayak akan mikroorganisme Ketiga unsur ini penting ya Yaitu sifat fisik Kimia dan biologinya ya Jadi sifat fisiknya tanahnya harus gembur ya Terus sifat kimianya unsur hara terpenuhi Seperti NPK dan unsur mikro Kemudian dari sisi biologinya Yaitu supaya tanahnya ini Kayak akan mikroorganisme Dan itulah sebabnya Kita melakukan pemupukan ini Ditambahkan dengan pupuk organik Yang digaung-gaungkan sama kita itu pupuk organik Dan Alhamdulillah didukung juga sama pemerintah Pemerintah juga mendukung kepada para petani Yang suka dengan menggunakan pupuk organik Nah sahabat ya disitulah kita perlu mengaplikasikan pupuk dasar Sebelum melakukan penanaman Baik itu lahan baru ataupun lahan janda Seperti ini sahabat ya Seperti yang admin bilang kemarin ya Hari ini kita akan melakukan pemupukan ya Melanjutkan pengocoran pupuk dasar Pada media tanam lahan janda Nah ini pupuk yang kita buat kemarin Kita akan buka pada hari ini Setelah 24 jam proses fermentasi Kita akan lihat bersama-sama Ternyata benar sahabat ya Mikrobannya berkembang dalam 24 jam Bisa kita lihat Disini ada buih di permukaannya Gelembung-gelembung seperti ini Ini waktu itu kita tambah dengan NPK 16 sahabat ya Tapi cairan jakabak Dicampur NPK 16 Justru berbuih seperti ini sahabat Ini artinya Mikrobannya aktif sahabat ya Nah sahabat ini Sekarang ini NPK 16 Yang dicampur dengan air jakabak Kita akan kocorkan hari ini sahabat ya Nah sahabat Tani Admin mengingatkan kembali Untuk kupuk dasar Ini sebelumnya sudah Kita kocor menggunakan kalsium Untuk yang paling awal ya Kalsium Kemudian kita kocor dengan nitrobakter Dan hari ini Kita akan kocor dengan air jakabak Yang dicampur dengan NPK 16 setengah kilogram Sahabat ya Dan pencerahan ini sangat penting diketahui oleh petani sahabat ya Dan bagi para petani yang sudah master juga Tidak ada salahnya menyimak Untuk kupuk dasar Pada pertanian di Maman Adaja Channel Karena Kita bisa ambil hikmahnya Kita bisa ambil pelajaran Walaupun kita sering menanam Sahabat ya Ketika kita Mengaplikasikan Kupuk dasar anu Misalkan Hasilnya seperti apa Kan nanti kita bisa Ada referensi buat kita Tersendiri sahabat ya Nah misalkan Ketika kita Hanya menggunakan SP36 Misalnya Pupuk dasarnya Seperti apa Hasilnya Kan begitu Nah ini kan Kita Tahap demi tahap Kita Kasih edukasinya Ke teman-teman Yang pertama tadi kapur Yang kedua Nitrobakter ya Sudah kita aplikasikan Dan yang ketiga kita Akan Menggunakan Pupuk Yaitu Jakabak yang dicampur dengan NPK 16 sedikit Kemudian Untuk Agen Hayatinya Kita akan Tambahkan dengan ini Gliocladium SP Ini juga bisa Diganti dengan Tricoderma Sahabat ya Atau dua-duanya Juga boleh Sahabat ya Nah Admin Untuk tahapan Yang ketiganya ini Setelah Tiga hari lalu Kita Kocor Menggunakan Nitro Hari ini Kita akan Tambah lagi Dengan air Jakaba Dan juga ini Gliocladium SP Kemudian Kita juga akan Menggunakan ini Juga ya Tricoderma Cair Sahabat ya Sudah Lama juga Disini Kemudian Kita akan Juga tambahkan Dengan itu Itu adalah Mol Nasi Basi Sahabat ya Kemudian Kita juga akan Masukkan ini Asam Amino Sahabat ya Setelah Asam Amino Kita juga akan Tambahkan dengan Ini Asam Humat Sahabat ya Nah Ini Asam Humat Buatan juga Sahabat ya Ini Kita Tambahkan ini Karena Disini ada Batuan Pilitnya Ini Sebagai Pembendah Tanah Ini Mewakili Asam Humat Karena ini Selain Batu Pilit Ini juga Ada Tanah Hutannya Sahabat ya Nah Jadi Untuk Tahapan Pemupukan Yang Ketiga Pada Lahan Ini Kita Akan Menggunakan Air Jakaba Yang Ada NPK 16 Asam Humat Mol Nasi Triko Cair Asam Amino Dan Gliocladium SP Oke Sahabat Tani Untuk Asam Humat Admin Akan Ambil Sekitar 1 kg Ini 1 kg Asam Humat Di Kira-kira Saja Tapi Pakai Tangan Aja Kita Ambil 1 kg Asam Humat Kesini Sahabat Nah Setelah Asam Humat Kita Akan Masukkan Ini Gliocladium SP Ini Kita Akan Gunakan Semua Sahabat 5 liter Sahabat Supaya Tanaman Kitanya Tidak Kena Layup Saryum Sahabat Ya Tidak Terserang Layup Saryum Nah Sahabat Tani Selanjutnya Kita Akan Masukkan Ini Trikoderma Sahabat Ya Kemudian Kita Akan Tambahkan Juga Dengan Ini Mol Nasi Basi Kita Juga Akan Gunakan Semua Sahabat Ini Sekitar 1,2 Liter Sahabat Ya Sahabat Tani Selanjutnya Kita Akan Masukkan Ini Asam Amino Sahabat Ini Mewakili NPK Sahabat Juga Penyubur Tanah Sahabat Dan Penyubur Tanaman Tentunya Ya Sahabat Tani Karena Sudah Penuh Ya Untuk Asam Amino Kita Cicil Aja Nanti Ini Sudah Penuh Kita Aduk Dulu Sahabat Barangkali Teman Teman Ada Yang Pengen Melihat Dari Dekat Posisinya Seperti Ini Sahabat Kondisinya Berbusa Berbuih Ini Ciri Ciri Mikroba Yang Ketika Dicampur Dari Yang PH Tinggi Dengan PH Rendah Dicampur Jadinya Seperti Ini Ada Buih Seperti Ini Seperti Ini Sahabat Ini Udah JMS Super Sahabat Kalau Melihat JMS Seperti Ini Sahabat Ciri JMS Aktif Sahabat Seperti Ini Sahabat Ada Buih Buih Sahabat Tani Untuk Admin Biasanya Pakai Pupuk Dasar Ini Dosis Untuk Pupuk Dasar Kita Ambil Dari Sini Setengah Gayung Nah Segini Sahabat Kita Masukkan Ke Ember 10 Liter Nah Untuk Yang Ini Kita Ambil Setengah Gayung Sahabat Nah Segini Kemudian Kita Campur Disini Sahabat Nah Kemudian Kita Ambil Air 10 Liter Nah Kita Isi Embernya Dengan Air 10 Liter Sahabat Oke Oke Sahabat Tani Setelah Kita Isi Air Kita Tinggal Siramkan Sahabat Ya Kalau Admin Tidak Pakai Ukuran Kalau Untuk Menyiram Sekitar 11 Per Lubang Tanam Tapi Kita Biasa Pakai Gayung Aja Sal Kesiram Aja Punya Sekitar 200 Liter Per Lubang Tanam Sahabat Ya Nah Ini Setelah Dikocor Seperti Ini Kita Diamkan 3 hari Boleh 1 Minggu Boleh 15 Hari Juga Tidak Masalah Sahabat Ya Tapi Yang Paling Bagus Itu Standarnya Satu Minggu Setelah Dikocor Seperti Ini Ini Sudah Bisa Ditanami Sahabat Ya Oke Sahabat Tani Terima Kasih Sudah Menyaksikan Sekali Lagi Untuk Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Admin Mau Ngeberesin Dulu Ini Admin Mau Siram Dulu Kesemuanya Ini Kesemua Beda Ingan Ini Ini Mumpung Sore Sahabat Ya Ini Waktu Yang Tepat Untuk Kita Melakukan Pengocoran Pupuk Yang Ada Mikro Banyak Semoga Video Ini Menginspirasi Sekaligus Menjadi Bahan Study Banding Mungkin Teman Teman Juga Disana Menanam Dan Admin Juga Nanti Ini Akan Menanam Dan Kita Nanti Akan Simak Seperti Apa Perkembangan Tanamannya Ketika Kita Menggunakan Pupuk Dasar Seperti Ini Oke Sahabat Tani Terima Kasih Sudah Menyaksikan Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Salam Hijau